Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atau PUSPANLAK Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung aplikasi Siterang untuk menjadi sistem daring terintegrasi pada alat kelengkapan dewan sebagai langkah menuju Parlemen Modern. Ditemui setelah membuka acara Focus Group Discussion atau FGD, optimalisasi dukungan kepada DPR RI melalui Siterang di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II Senayan Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendukung proyek perubahan strategi Siterang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atau PUSPANLAK Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Proyek perubahan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, PuspanLAK Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tanti Sumartini mengatakan aplikasi Siterang dibuat untuk melakukan terobosan dan peningkatan penggunaan sistem integritas data sehingga pengumpulan data untuk pembuatan keterangan dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mudah. Ini tentunya akan mendukung penggunaan IT. Penggunaan IT bukan syarat daripada terwujudnya parlemen modern. Parlemen bisa bekerja lebih mudah dengan dukungan yang berbasarkan IT. Ferdian dan Bani, TVER Parlemen melaporkan.